Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dodi Bradmono dari DodiAnimation.com Kali ini saya akan membagikan tips menggunakan software blender, terutama menggunakan air-on yang namanya Mr.Eat untuk melihat atau membuat ukuran yang presisi Nah ini banyak juga yang bertanya ke saya biasanya teman-teman untuk kebutuhan arsitektural ya, membuat ukuran meja atau bangunan yang presisi yang tepat. Nah ini saya akan tunjukkan dengan 2 software blender yaitu versi 2.79 dan versi 2.8. Nah nama add-onnya adalah Mr.Eat, saya akan tunjukkan dulu dengan menggunakan software 2.8 ya nanti menggunakan software 2.79 tapi sebelumnya teman-teman, saya punya tutorial blender yang lengkap sekali, kalau teman-teman ingin belajar software blender yang lengkap, bisa cek di website saya, linknya ada di bawah ya nanti ya itu ada blender complete versi 2019 yang akan mempelajari tutorial blender versi 2.8 lengkap sekali isinya ada 78 video, ini lengkap dan juga blender complete untuk blender versi 2.79 juga ada ya, teman-teman cek linknya ada di bawah, dan jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah video ini supaya saya semakin semangat membuat video-video yang baru. Oke langsung sekarang kita gunakan 2.8 ya, pada dasarnya kalau misalnya kita cek di dalam N, kemudian kita lihat di bagian item di atas disini, kalau kita seleksi objek kota, maka kita akan melihat dimensinya disini 2 meter x 2 meter x 2 meter, ini sudah ada ukurannya ya, jadi kalau misalnya teman-teman membuat objek apapun disini, misalnya silinder ya, silindernya oh, masuk ke layer yang satunya misalnya membuat silinder seperti ini, nah ini ada ukurannya disini sudah, nah ini ada ukurannya 2 meter x 2 meter x 2 meter bagaimana kalau kita ingin merubah ukurannya, tentu saja mudah ya, kita tinggal masuk ke dalam edit mode edit mode seperti ini kemudian kita seleksi entah itu face-nya atau age-nya atau vertex ya, ini kita bisa gejar-gejar seperti ini, dan ukurannya sudah berubah ya, ini nah, 2.86, tapi bagaimana kalau kita ingin membuat ukuran yang lebih tepat, atau mudah ya, kita bisa melihatnya langsung disini, nah kita bisa buka di dalam edit preferences, kemudian disini ada add-on ya, kita ketikan di add-on ini namanya adalah Mr. It Miya Sure It nah ini dia, teman-teman silakan centang, kemudian kita bisa lihat, nanti munculnya di dalam view 3D, atau 3D view ini di sidebar, atau yang samping view tab, nah di view ini ya, di view tab ini, jadi kalau misalnya ini sudah tercawang, jangan lupa di save preferences seperti ini, dan kita lihat di view tab, di sebelah sini nah disini ada namanya Mr. It Tools, oke kita akan bahas ya, kita akan lihat dulu, saya akan hapus semua objek yang ada disini dan, oke kita lihat ini objek kotak yang barusan kita buat ini, ukurannya kita bisa lihat di dalam item disini ada 2 meter x 2 meter x 2 meter tapi kalau kita ingin melihatnya disini langsung, ya di dalam objeknya, maka kita bisa masuk ke dalam edit mode, klik tab atau edit mode ini, kemudian kita gunakan seleksi vertex ini, kita seleksi satu titik, dan titik yang satunya, tingginya ya berarti titik ini ke titik ini, kemudian kita klik show, dan kita klik segment, maka kita akan melihat disini ada 2 meter kita bisa lihat, kalau misalnya ini terlalu kecil kita bisa lihat di bawah sini, disini ada gambar gear ya, kita bisa klik gambar gear ini dan kita bisa besarkan disini ada fontnya kita bisa besarkan seperti itu warnanya juga ada disini kalau misalnya warnanya kurang jelas kita bisa ganti warnanya, dan seterusnya oke, misalnya saya ingin melihat ukuran yang dari sini ke sini ya ini pastinya juga sama 2 meter tapi kita akan lihat aja kita bisa klik lagi segmen disini klik segmen, maka disini akan muncul ukuran lagi, dan sama seperti tadi kita bisa klik disini untuk mengganti warnanya mengganti ukuran hurufnya posisi hurufnya, dan lain-lain nah, selain kita bisa melihat ukuran panjang, kita juga bisa melihat sudutnya, jadi kalau kita ingin melihat sudutnya, disini namanya angle ya kita klik 3 titik 3 titik yang berdekatan kita klik angle-nya maka kita akan melihat disitu ada 90 derajat ya, kita akan perbesar hurufnya ini dia 90 derajat nah, dan seterusnya disini ada macam-macam ada label ya kita bisa memberikan label misalnya ini mau dikasih label apa gitu ya kita bisa ini sudut nah, disini ada tulisannya oke, begitu warnanya kita bisa ganti nah, enaknya lagi kita bisa langsung merubah ukuran di objek misalnya kita seleksi semua klik A untuk menyalakan semua objeknya dalam posisi edit mode ya kemudian kita scale sumber Z ya S, kemudian Z dan kita tarik maka teman-teman akan melihat disitu ukurannya juga akan berubah jadi real time ya kalau misalnya kita ingin tingginya ini 3 meter maka kita bisa melihat disitu ya, ini dia 3 meter pas kalau misalnya ini ingin kita tipiskan ini kan 2 meter ya S, kemudian Y kemudian kita lihat disini misalnya kita ingin 1 meter nah, teman-teman juga bisa menahan shift di keyboard supaya lebih lambat ya pergerakannya jadi kita bisa dengan mudah merubah ukuran seperti ini langsung melihat ukurannya nah bagaimana kalau misalnya kita ingin merender ini tampilan dari Mr. It ini oke, kita sekarang coba lihat di dalam tab ini saya tutup dulu ya saya akan klik N oke kemudian kita lihat di dalam view camera seperti ini nah, ini kameranya kurang naik sedikit saya akan nyalakan di dalam view disini ada yang namanya lock camera to view ini dia nah, kita atur dulu view-nya oke setelah itu ini saya matikan lagi lock camera to view klik N lagi saya akan tambahkan objek plane dulu untuk alasnya ya supaya kelihatan nah, kalau misalnya kita render sekarang saya ubah 50% aja deh biar gak terlalu besar nah, kita lihat disini tidak ada ukurannya ya bagaimana caranya supaya disini ada ukurannya saya akan lihat lagi tadi klik N dan di dalam measure it di bawah sini ada render nah, kita bisa klik render disini ada frame ada save render image ini kita bisa nyalakan ini bisa frame ataupun animasi ya misalnya kita hanya satu frame kita pilih yang frame saja tapi kalau misalnya banyak frame ya kita pilih yang animasi oke, kita klik render kita coba klik lagi render disini render image disini juga tidak ada ya, tapi disini ada pilihan teman-teman bisa klik di atas dan disini ada measure it output kita bisa lihat oh iya disini ada ukurannya tapi juga terpisah dengan render objeknya bagaimana caranya supaya ini menjadi satu itu kita bisa menggunakan sedikit trick di compositing di compositing kita bisa nyalakan yang namanya use node seperti ini nah, teman-teman yang belum terbiasa menggunakan node ya mungkin agak bingung tapi saya akan tunjukkan caranya kita bisa klik add disini search kita pilih ini adalah alpha over nah, ini dia alpha over ya kita akan letakkan di tengah-tengah sini dia akan otomatis masuk dari image ke image dari image ke image kemudian kita add lagi yaitu adalah image image saja nah, disini kita klik ini dan ini image ini kita hubungkan ke image yang ada disini kemudian disini kita pilih yang sebelah kiri measure it output oke kita bisa tambahkan satu lagi outputnya namanya adalah view viewer ya kita pilih viewer disini dan dari sini kita tarik ke image nah, kita bisa melihat disini ada gambarnya seperti ini ya jadi sekarang intinya adalah kita menggabungkan antara hasil render yang kosong tanpa ada measure it digabung dengan hasil dari measure it jadi di compositing digabungkan dan outputnya bisa dilihat disini viewernya ataupun di hasil render jadi sekarang kalau kita klik layout disini dan kita klik render boom disini sudah ada ukurannya dan teman-teman bisa save image seperti ini save kasih nama dan formatnya apa jpg mungkin png mungkin ya kasih nama disini save image maka teman-teman sudah memiliki gambar seperti ini yang ada ukurannya oke ini dengan menggunakan software blender 2.8 sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kalau misalnya menggunakan blender 2.79 ini yang versi lebih lama ya sebetulnya sama caranya kita harus nyalakan dulu yang namanya add-on di dalam user preferences di file ya file user preferences kemudian sini add-onnya kita ketikkan disini adalah measure it ini dia sudah dinyalkan tempatnya ada 2 jadi pertama di property sebelah kiri disini jangan lupa tadi di save ya disini ada save ini dia save user settings kemudian disebelah kiri disini ada display nah disini ada namanya measure it tools dan disebelah kanan kita klik n saya akan nyalakan dulu screencast key ya disebelah kanan disini ada nanti ada screencast key parameter juga jadi sekarang seperti ini kita masuk ke dalam edit mode edit mode oke sama dengan tadi kita bisa seleksi 2 titik dan kita klik disini show dan kita klik segment maka disini akan muncul angka ya ukurannya nah propertynya disini sebelah kanan jadi berbeda dengan versi 2.8 2.8 tadi ada di bawahnya tapi kalau di 2.9 ada di sebelah kanan disini ada warnanya disini ada gear dan ini ada ukuran hurufnya dan seterusnya teman-teman bisa otak-atik sendiri ya ini juga kita bisa seleksi 2 titik kita klik segment disini maka disini akan muncul ya seperti itu dan seterusnya ya sama teman-teman bisa klik angle nya atau label kasih label arc atau link link itu maksudnya kalau misalnya kita punya 2 objek ya saya akan buat 1 objek lagi oke misalnya ini dengan ini oke sekarang kita seleksi salah satunya ini dan kita seleksi salah satu titik atau vertex kemudian ke objek mode lagi klik tap ya ini klik tap ke edit mode kan kita seleksi salah satu titik dan kita klik tap lagi ke objek mode dan kita seleksi sekarang dua-duanya dalam posisi objek mode kita klik link maka disini akan muncul ada jarak antara vertex ini dan vertex ini dari dua objek yang berbeda itu namanya adalah link origin itu dari objek ini ke pusat nah ini ada ada ini ini namanya origin ya jadi kalau kita seleksi ini dan kita klik ini maka ini jarak dari si objek ini atau vertex ini ke origin dan seterusnya annotation itu catatan nah berbeda dengan versi 2.8 di versi 2.79 ini kita bisa langsung melihat hasilnya saat kita render jadi kalau kita masuk ke dalam view camera klik view kamera dan kita pilih active camera oke ini kebetulan sudah pas disini ya ini yang ini kita klik aja delete dan kita coba klik render ya disini ada gambar icon kamera kita klik render nah disini masih belum ada tapi tunggu dulu ini saya escape ya tadi tekan escape disini ada measure it render ini kita pilih yang image dan kita pilih render oke ini bisa pilih save image bisa juga render dan kita klik render lagi sekarang render disini kemudian disini nah disini di bawah sini ada measure it output nah ini sudah ada jadi tidak perlu di compositing seperti tadi jadi tinggal kita klik save saja image save image as dan klik save image escape lagi oke selesai jadi begitulah bagaimana cara kita menentukan ukuran yang presisi dengan menggunakan measure it di blender 2.8 dan 2.79 semoga tutorial ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa lagi klik tombol subscribe bertemu lagi di video saya yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati